Di sini ada pertanyaan, pada balok berikut, luas ABCD sama dengan 500 cm persegi, luas ABFE sama dengan 750 cm persegi, dan luas BCGF sama dengan 600 cm persegi. Hitunglah A, panjang AB, BC, dan CG, B, volume balok ABCDEFGH. Di sini AB sebagai panjang, dan BC sebagai lebar, CG sebagai tinggi, sehingga luas ABCD sama dengan panjang dikali lebar, luas ABCD sama dengan 500 cm sama dengan panjang dikali lebar, sehingga panjang sama dengan 500 cm per L. Untuk yang kedua, luas BCGF sama dengan lebar dikali tinggi, luas BCGF 600 sama dengan lebar dikali tinggi, sehingga tinggi sama dengan 600 per L. Kemudian, luas ABFE sama dengan lebar dikali tinggi, luas ABFE yaitu 750 cm sama dengan panjang di sini, diganti dengan P sama dengan 500 per L, dan T di sini diganti dengan T sama dengan 600 per L. Sehingga 500 per L dikali 600 per L, diperoleh 750 L kuadrat sama dengan 300 ribu. L kuadrat sama dengan 400, nilai L atau lebar sama dengan 20 cm. Sehingga diperoleh, sehingga diperoleh, P sama dengan 500 per L sama dengan 500 per 20, sama dengan 25 cm. Sedangkan diperoleh, sehingga diperoleh, karena di sini AB sama dengan P, sehingga nilai AB sama dengan 25 cm. Sedangkan diperoleh, sedangkan di sini BC sebagai L, sehingga nilai BC sama dengan 20 cm. Dan nilai CG sebagai T, sehingga CG sama dengan 30 cm. Untuk B, volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 25 dikali 20 dikali 30 Sama dengan 15.000 cm3 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya